Suka lelaki beristri dan banyak harta, Syahrini mulai dekati Rafi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Usai dikabarkan bercerai dari Reino Barak, kini pelantun seperti itu diisukan mendekati Rafi Ahmad. Kabar tersebut beredar usai kanal Youtube Warta Selebriti mengunggah video bertajuk gila harta. Terbongkar Syahrini kini dekati Rafi Ahmad karena ini. Sementara pada thumbnail video bertulis judul, Suka pria beristri, Syahrini kini dekati Rafi hanya demi hartanya. Video tersebut memasang kolase foto Syahrini saat belum berhijab dengan Rafi Ahmad, saat masih melajang dulu. Sementara dalam video, narrator membahas masalah lalu antara Syahrini dengan Rafi Ahmad ketika mereka masih mencadirkan kerja. Disebutkan pula bahwa Rafi Ahmad pernah berkepincut dengan Syahrini pada 2014 silam. Namun mereka tidak sampai menjalin hubungan, hanya berteman saja. Benarkah Syahrini mendekati Rafi Ahmad ketika sudah beristri? Setelah ditelusuri, kabar bahwa Syahrini mendekati Rafi Ahmad setelah menikah dengan Nagita Slavina tidaklah benar. Hingga kini, baik Syahrini maupun Rafi Ahmad telah bahagia dengan rumah tangga masing-masing. Selain itu, narrator dalam video hanya menceritakan masa lalu Syahrini ketika belum menikah dengan Reino Barat. Berita bahwa Syahrini dekati Rafi Ahmad meski sudah beristri tidaklah benar alias hoax. Judul dan isi video juga tidak sinkron, yang artinya berita itu tergolong misleading. Berjanji akan selalu pilih huna maya Reino Barat. Dikai Syahrini karena dikirim ilmu hitam. Sosok Luna Maya, Reino Barat dan Syahrini hingga kini masih menjadi topik hangat di kalangan warganet. Bahkan banyak muncul isu-isu miring baru yang berkaitan dengan mereka bertiga. Salah satunya video yang diunggah di kanal Youtube Warta Celebrity. Dengan tajuk, selamanya Luna Maya, ucapan lawas Reino Barat jadi bukti. Dihaki, Syahrini bukan karena cinta. Judul tersebut seolah menyatakan bahwa Reino Barat hingga kini belum dapat move on dari Luna Maya. Meski sudah menikah dengan Syahrini selama 3 tahun. Darah-darah dalam video itu membahas hubungan masalah Luna Maya dengan Reino Barat ketika mereka masih di mebuk cinta. Termasuk ketika pengusaha keturunan Jepang itu mengatakan, akan selalu bersama mantan keukasihnya selamanya. Lalu narasi berganti membahas isu bahwa Syahrini merebut Reino Barat dari Luna Maya. Tidak itu saja, narrator juga menyinggung kabar miring tentang ilmu hitam yang digugah di gunakan Syahrini untuk menggait Reino Barat. Syahrini pernah mengatakan bahwa sebelum nikah dengan Reino Barat, dirinya pernah kuasa hingga 40 hari berturut-turut, ucar narrator. Telah ditelusuri tim suara.com hingga kini, Reino Barat masih tetap mesra dengan Syahrini. Bahkan keduanya belakangan sedang menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Di sisi lain, hubungan Reino Barat dan Luna Maya yang tanda setelah 5 tahun pacaran. Ternyata disebabkan oleh rasat kecewa. Reino Barat pernah mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa pada Luna Maya, hingga membuatnya memilih untuk putus. Tidak hanya itu, Reino Barat juga pernah mengatakan bahwa Syahrini bukanlah perebut. Alasan pria 38 tahun itu nikahi Syahrini karena merasak lantun kau yang memilih aku itu, Solehat dan merupakan sosok ibu Matangga yang baik. Video berjudul, selamanya Luna Maya, ucapan lawat Reino Barat jadi bukti. Nikahi Syahrini bukan karena cinta, tidak benar alias flux. Judul dengan isi video juga tidak sinkron yang mengandakan bahwa berita tersebut misleading. Beringas, di ajak nama baik sang rekan duen ct. ini tak tahan dengan tingkan akal Anang Hermansyah. Kehidupan pribadi artis sensasional Sherini memang selalu mengundang ketertarikan netizen. Bukan cuma soal pernikahannya dengan Reino Barak, melainkan juga masa lalunya yang pernah dekat dengan Anang Hermansyah. Pernah menjadi rekan duet paling romantis pada masanya membuat publik sempat maru curiga jika keduanya diam-diam menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun hal itu pupus selantaran keduanya tak lagi menjadirkan duet dan Anang menggendeng Ashanti yang kini menjadi istrinya. Rupanya kedekatan antara Sherini dan Anang bukanlah isapan jempol belaka. Diungkap oleh Sherini secara langsung jika Anang Hermansyah telah melakukan kontak fisik yang sering membuatnya istri Reino Barak itu kaget. Namun hal itu dipendam Sherini lantar tak ingin membuat nama baik Anang rusak sebelum akhirnya memutuskan untuk membongkarnya di hadapan publik. Bibir dia tiba-tiba lending dikening saya saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang, ujar Sherini. Meski tak menyukai sikap Anang tersebut Sherini memilih diam dan tak enak hati jika menunjukkan gelagat risih atau belak-belakan menolak. Kalau menolak takut Mas Anang sangka lebay. Saya mengiakan aja dicium Mas Anang akuinya. Sherini pun juga terang-terangan membeberkan sifat asli Anang usai bercerai dari Chris Dayanti pada konser tersebut pada akhirnya mengundang riuk penonton. Kenapa ya Mas Anang gundu habis nyerai dari Mimikade langsung beringas cium saya bungkasnya. Hubungan antara Sherini dan Anang sempat memanasat Anang memilih Ashanti sebagai rekan duetnya. Namun kini antara Sherini, Anang, dan Ashanti sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing dan tetap menjaga hubungan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!